Halo Jazz, sebuah game yang sangat menarik dari mantan juara dunia catur, Viswanathan Anand. Lawannya adalah John Lethir. Game terjadi pada tahun 1997, Viswanathan Anand menang dengan berhasil menyendara perwira lawan. Seperti apakah keseruan permainannya, yuk simak video berikut ini. Anand memegang putih memulai dengan E4, kemudian lawannya menjawab dengan peon D5, Skandinavian Defense. Peon makan, kemudian menteri makan peon. Kemudian kuda menteri menyerang menteri, dan menteri ke A5. Langkah yang sangat aman, meskipun berada di tengah permainan. Peon D4, kemudian hitam kuda F6. Setelah kuda F3, peon C6 tetap memberikan petak bagi menteri untuk kabur sewaktu-waktu, kawan-kawan. Putih pengembangan gajah ke C4, kemudian hitam gajah F5. Dan Anand langsung menyerang dengan kuda E5. Peon E6 terpaksa dimainkan, kemudian peon G dimainkan. Gajah mundur, peon H4. Pada posisi ini, hitam memainkan kuda D7 mengadu kuda, dan jelas langsung dimakan saja. Kuda makan kuda, kemudian peon H5. Gajah E4 menyerang banteng. Putih tidak bisa memakan gajah dengan kuda, karena dipin. Putih melakukan maneuver uplift banteng H3. Lalu gajah G2, sebuah kesalahan, kawan-kawan. Ya, disini banteng E3. Nah, kalau saya di posisi hitam, mungkin 0 kada, kawan-kawan. Mungkin langkah yang sangat aman, ya. Karena raja hitam ditekan secara tidak langsung oleh banteng. Tapi John Lethir disini menggerakkan kuda ke B6. Menyerang gajah, kemudian gajah ke D3. Dan hitam sekali lagi menggerakkan kuda ke D5. Tekanan pada kuda, dan tekanan pada banteng. Di posisi ini, putih memainkan peon F3. Tujuannya apa? Ya, dia menyenderah perwira dari hitam, yaitu gajah. Dan gajah tidak bisa kabur, kawan-kawan. Dan tinggal dihancam lagi dengan raja. Nah, mungkin disini kuda makan banteng tetap unggul putih, kawan-kawan. Atau kuda makan kuda, sama saja. Nah, hitam disini menekan kuda tiga kali. Kemudian raja menghindar. Ya, menemani gajah yang asik di pertahanan putih, kawan-kawan. Hitam gajah makan kuda. Pion makan gajah. Dan kemudian menteri makan pion. Benteng B1, kemudian hitam menteri makan pion. Putih benteng masuk sambil makan pion. Sangat bahaya karena berada di baris ketujuh. Hitam memainkan benteng D8, kawan-kawan. Dan selanjutnya, Langkah yang sangat penting, kawan-kawan, dari putih. Yaitu pion H6. Nah. Ya, kalau kalian apakah akan makan pion atau melewatkan pion, kawan-kawan, pada boss ini. Kalau saya mungkin kuda makan benteng ya. Karena benteng ini secara tidak langsung menekan raja. Meskipun ini tetap unggul putih karena putih berhasil menawan perwira dari hitam yaitu gajah. Tapi sayang pada boss ini, Pion makan pion. 100% blunder, kawan-kawan. Silahkan pause videonya dan temukan langkah yang dipilih oleh Fiswanathan Anan pada boss ini yang sangat menakjubkan. Congratulations bagi kalian yang menemukan gajah terang bagi 6. Ancaman pada pion F7 dan mengorbankan gajah. Serta memberikan discover attack terhadap menteri. Nah, kalau kalian di posisi hitam, apa yang akan kalian mainkan pada posisi ini, kawan-kawan? Kalau kalian berpikiran menteri makan menteri, maka ini akan terkena skagman. Setelah benteng makan pion skag, pion tidak dapat makan karena dipin. Ditutup dengan kuda, malah tambah barah. Dan kalau di sini raja, ke F8, pion maju tadi, inilah fungsinya, kawan-kawan. Untuk membuka diagonal gelap. Gajah makan pion skag, raja terpaksa ke G8, kemudian gajah makan pion skagman. Oleh karena alasan itu, ya, di sini hitam memainkan kuda I7. Dan setelah menteri makan, benteng makan menteri, apa yang akan kalian mainkan pada posisi ini, kawan-kawan? Sekedar challenge saja. Kalau kita lihat, masih sama ya perwiranya. Dua benteng, kemudian gajah dan kuda. Putih di sini memainkan benteng D3, mengancam benteng. Kalau pada posisi ini, benteng makan benteng, maka gajah makan benteng. Di sini gajah terjebak, kawan-kawan. Kalau di sini kuda makan gajah, jelas benteng makan benteng. Unggul kualitas. So guys, kita kembali saja ke permainan aslinya. Di sini, benteng mundur, kemudian benteng makan, skag, dan setelah raja makan benteng, gajah D3. Tepat pada posisi ini, hitam langsung menyerah kawan-kawan. Karena dia akan tertinggal satu perwira. Kalau misal gajah, KH3, raja, G3, raja terjebak, kawan-kawan. Jelas di kelas fiswana tananan, dia pasti menang. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.